Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Melanjutkan Ngaos Tafsir Jalalen Surat Al-Isra ayat ingkang nomor 6 Surat Al-Isra ayat ingkang nomor 6 Ayatipun Thumma rodadna lakumul karota alayhim Wa amtadnakum bi amwali wa banina Wa ja'alnakum aksaron afiro Bismillahirrahmanirrahim Thumma rodadna nulimbali akisopo eng sun Lakumaring sirokabeh Al-Karota ingkang menangan Ad-daulata tegesi kekuasaan Walgola batalan kemenangan Walgola batalan kemenangan Alaihim ingkata se Bani Israel Bakdami atisanatin Ing dalem sakwuse Satus tahun Bikotli jaluta Kelawan matine rojo jalut Wa amdatna Kumlan paring pitulung Sopo eng sun eng sirokabeh Bi amwalin Kelawan piro piro bondo Wa banina lan piro piro anak lanang Wa ja'alnakum lan dada aki Sopo eng sun eng sirok Aksaro eng loih akeh Apani nafiron pantani Asyirotan tegesi ruwangi Wakul na lan ngucap Sopo eng sun In ahsan tum lamun gawe bagus Sopo sirokabeh In ahsan tum lamun gawe bagus Sopo sirokabeh Bitoati kelawan toat Ahsan tum mongko mbagusi Sopo sirokabeh Li ang fusi kumaring Piro piro awak dewi sirokabeh Li anna thawa bahu korona Sak temene ganjarane ihsan Ikulaha kedue ang fusi kum Wa in asaktum lan lamun gawe Olo sopo sirokabeh Bil fasadi Kelawan gawe kerusaan Falaha Mongko iku Kedue ang fusi kum Isa atukum tegesi utawi Oley gawe olo sirokabeh Fa idha jaa mongko in dalem Nalikani tega opo wa'dun Wa'dul akhirati janji Akhirat Ayil marratil akhirati tegesi Ayil marratil akhirati tegesi Ambalani akhirat Baasna kum mongko nangeake Sopo eng sun eng ibad Liasu ukrono araynyu Sahake sopo ibad Wujuhakum ing piro piro wajah sirokabeh Yuhzinukum tegesen Nyusahake sopo ibad In sirokabeh Bilkotli kelawan den boyong Wasabhiyilan Bilkotli kelawan den perangi Den pateni wasabhiyilan den boyong Khuznan kelawan susah Yadharu kang pertela opo Khuznan fi wujuhikum ing dalem Piro piro wajah sirokabeh Wa liyadukhulu Lan manjing sopo ibad Al masjida ing masjid Bayt al makedisi tegesi Baytul makdis Bayu khorribuhu Bayu khorribuhu Nuli ngerusak sopo ibad Ing bayt al makdis Kama dakholu Koy oleh manjing sopo ibad Ing bayt al makdis Wa khorribuhu Lan ngerusak sopo ibad Ing bayt al makdis Awala marrotin ing dalem Kawitani ambahlan Wa liyutabbiru Lan ngerusak sopo ibad Yuhliku tegesi ngerusak sopo ibad Ma ing perkoro ala Ukang menang sopo ibad Gholabu tegesi menang sopo ibad Ala ing ngatasimah Tadzdiro kelawan ngerusak temenan Halakan tegesi ngerusak temenan Wa kot afsadhu Lan temen-temen Gawe kerusakan sopo ibad Sanian ing dalem ambalan kaping pindu Bikot li Yahya kelawan mateni Nabi Yahya ibni Zakariyah Faba asa nuli ngutus Sopo Allah alihim ingatas seibat Uta bani Israel Bukhtan Nasara ing rojo Bukhtan Nasara Bukhtan Nasara Bukhtun Nasara ing rojo Bukhtun Nasara Fako talanuli mati minhum Sangking bani Israel Fako talanuli mati minhum sangking bani Israel Ulufan Fako talanuli mateni Sopo Bukhtan Nasara Minhum sangking bani Israel Ulufan ing piro-piroewu Wasabbalan boyong Sopo Bukhtun Nasara Dhurriya tahum Yang dhurriya ibani Israel Wa khorrobalan ngrusak Sopo Bukhtun Nasara Baital makdis Yang baik talanuli mati Wa kulnalan ngucap Sopo kitafil kitabi Yang dalam kitab Taurat Asa Parak Sopo Rab Bukum Pangeran siro Iku Ayyar hamakum Yanto melasi Sopo Rab Yang siro Bakdal marrohing dalem Sa'wuse ambalan Bakdal marrohing dalem Sa'wuse ambalan Asaniyati kangkapeng pindu Intubtum lamun Tobat Sopo siro kabe Wa in uttum lamun Bali Sopo siro kabe Ilal fasa Dimaring kerusakan Uda Namungkom baleni Sopo ingsun Ilal uku Batimaring Natrapi Utau patrapan Wakot adulan Teman-teman Baleni Wakot adulan Teman-teman Baleni Wakot adulan Teman-teman Baleni Sopo Ibat Utau Bani Israel Bita gzibi Muhammadin Kelawan Goroh Aki kanjin Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Fasulli Tonuliden Kuasa Aki Ngalah Aki Maksudkan Aleyhi Aleyhi Ngatase Ibat Bikot Likura Kelawan Dip Paten Ini Diperang Ini Bani Kura Ido Wak Nopan Iku Anafin Naudiri Lan Nundung Pedukuan Utau Kabilah Nadir Wadur Biljizyati Lan Netepake Pacek Aleyhi Ngatase Ibat Wajah Wajah Nalandade Aki Sopo Inksun Jahan Nama Ink Roko Jahan Nam Nil Kafiri Nama Ring Piro Piro Kafir Hasiran Ink Panggonan Kunjoro Mah Bisan Tegase Nggon Ngeker Wasi Jenan Lan Nggon Penjara Pakun Jaran Ayat Ingkang Selajengipun Ayat Ingkang Nomor Enem Niki Nerangaken Tentang Kerusahaan Kedua Yang Dilakukan Oleh Bani Israel Kolowingi Di ayat Sebelumnya Ngawas Seng Kolowingi Sampun Kita Bahas Sarang-sarang Bahwa Dalam Taurat Allah Sudah Mengnas Kepada Bani Israel Bahwa Bani Israel Bakal Membuat Kerusahaan Dua Kali Dan Dengan Kedua Keduanya Itu Dengan Perbuatan Mereka Yang Membuat Kerusahaan Dua Kali Allah Menurunkan Azab Kolowingi Sampun Kita Bahas Sarang-sarang Bahwa Kerusahaan Yang Pertama Yang Dilakukan Oleh Bani Israel Yang Menjadikan Allah Marah Dan Menurunkan Azab Adalah Di saat Bani Israel Membunuh Nabi Yontoh Zakaria Alayhis Salam Dengan Membunuh Nabi Zakaria Alayhis Salam Kolowingi Sampun Kita Bahas Sarang-sarang Akhirnya Allah Menurunkan Atau Menggerakkan Pasukan Yang Kuat Untuk Menghancurkan Bani Israel Pasukan Yang Tangguh Pasukan Yang Kuat Dari Golongan Orang-orang Kafir Untuk Menghancurkan Bani Israel Kemarin Tenggayat Sing Nomor Gang Sal Niku Fa Iza Ja'a Wa'adu'u Lahuma Fa Iza Ja'a Wa'adu'u Lahuma Ba'asna Alaykum Ibadallana Uli Ba'asim Shadid Fajasu Khilalat Diyar Wakana Wa'adan Maf'ula Hanya Hanya Saja Kolongi Kulah Sampun Matur Memang Para Mufassirin Para Ulama-ulama Tafsir Banyak Perbedaan Atau Banyak Penafsiran Siapa Pasukan Kuat Yang Digerakkan Oleh Allah Untuk Menghancurkan Bani Israel Niki Tafsirin Imam Imam Al-Alusi Pasukan Bukhtun Nasoro Dan juga Raja Bukhtun Nasoro Akhirnya Menghancurkan Bani Israel Membunuh Seluruh Masyarakat Bani Israel Sampai Dileboni Tafsir Jalalen Niki Yang Disebutkan Bahwa Setelah Bani Israel Membunuh Nabi Zakaria Kemudian Allah Menggerakkan Pasukan Kuat Untuk Membunuh Masyarakat Bani Israel Niku Bukan Pasukannya Bukhtun Nasoro Dan Raja Bukhtun Nasoro Tapi Yang Disebutkan Dalam Tafsir Jalalen Adalah Jalut Wajunuduhu Jadi Diancurkan Kalih Jalut Wajunudahu Ini ayat Yang nomor lima Niku Faba Asya Aleihim Jaluta Wajunudahu Fakotaluhum Wasabu Auladahum Wakhor Buh Baital Maktis Dipateni Sedoyo Bani Israel Anak Kecil Besar Perempuan Semuanya Kabeh Dipateni Ada Sebagian Yang Juga Dinoponiku Ditawan Dan Baital Maktis Dihancurkan Niki Versi Yang Ditafsir Jalalen Maka Sakniki Yang kita bahas Adalah Kelanjutan Dari Niku Setelah Noponiku Bani Israel Niku Mati Kabeh Dihancurkan Kali Bani Israel Bani Israel Niku Dihancurkan Kali Jalut Wajunudahu Niki Versi Niki Versi Yang Jalut Kemudian Dalam Ayat Berikutnya Yang ke-6 Thum Thum Marodadna Lakum Al-Karrota Alayhim Wa'amdadnakum Bi'amwali Wabanina Waja'alnakum Aktharona Firo Kemudian Setelah Jarak Bakdami Atisanatin Setelah Seratus Tahun Noponiku Setelah Seratus Tahun Pasca Pembantaian Bani Israel Oleh Jalut Wajunudahuniku Dikembalikan Lagi Kali Kusti Allah Keramaian Dari Daerah Bani Israel Atau Masyarakat Bani Israel Di Balik Meneh Negor Urib Mali Dalam Tafsir Jalalen Yang disebutkan Tenggene Surat Al-Baqarah Ayat 259 Lek Boten Kelintu Niku Juga Disinggung Tentang Niki Bahwa Seratus Tahun Selama Seratus Tahun Yang Daerah Itu Dulunya Ramai Dengan Bani Israel Masyarakat Bani Israel Yang Ramai Disitu Setelah Pembantaian Jalut Niku Sepi Daerah Bani Israel Niku Sepi Rumah Rumah Diancurkan Dan Selama Seratus Tahun Tidak Ada Penghuninya Menjadi Daerah Yang Mati Namun Setelah Seratus Tahun Dihidupkan Lagi Oleh Antoh Dihidupkan Lagi Jadi Daerah Sing Ramai Maneh Bani Israel Berkembang Berkembang Bia Lagi Disitu Tafsir Tafsiri Yang Lain Termasuk Tafsiri Imam Al-Alusi Disebabkan Karena Bani Israel Gelem Toat Maleh Gelem Tobat Maleh Akhirnya Di balik Maleh Kali Gusti Bagaimana Cara Mengembalikannya Bikot Telijalut Bikot Telijalut Katanya Tafsir Al-Jalal Niki Tafsir Jalal Niki Raja Jalut Kalah 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 Nabi Dawud Al-Jalal Niki Dalam Riwayat Yang Versi Tafsir Jalal Dan Beberapa Versi Yang Lain Termasuk Versi Yang Ada Dalam Tafsir Imam Al-Qurtubi Tapi Kalau Menurut Versinya Tafsir Imam Al-Alusi Sami Seperti Yang Saya Bacakan Kemarin Karena Versinya Imam Al-Alusi Niku Yang Menghancurkan Bani Israel Niku Bukan Jalut Eh Bukan Jalut Melainkan Nupun Niku Melainkan Nupun Niku Bukh Tun Nasara Niki Cobi Kulawa Sakan Seng Versi Tafsir Imam Al-Alusi Waktu Lifafis Sabab Bidhal Likafar Ya Anna Ardi Shiro Bihman Bin Isvidiar Bin Kistasif Bin Bin Lih Rasif Lama Warisal Mulka Min Jaddi Kastasif Al-Kandahu Ta'ala Fikul Bih Shafakot Ala Bani Israel Faradda Usara'ahum Lathina Atabihim Bukhtan Nasara Ila Babila Wasayyaruhum Ila Ardi Sham Wamallaka Alayhim Daniel Fas Fastau'u Lahu Ala Mangkana Fiham Adba'i Bukhtan Nasara Wajah Al-Bakdu Min Asari Hadih Al-Karroh Kotsla Bukhtan Nasara Walam Yasbut Tafsir Nasara Kemudian Setelah 100 tahun Dikembalikan Dikembalikan Lagi oleh Antoh Kemenangan Bani Israel Karena mereka Sudah Bertobat Dan taat Dengan Cara Kematiannya Bukhtan Nasara Prosesnya Bagaimana Dipunterangkan Tafsir Imam Al-Alu Disini Yang ini Yang versi Bukhtan Nasara Bahwa Ada Seorang Raja Namanya Ardi Shiro Bihman Putra Dari Isvindiar Putra Dari Kistasif Putra Dari Lih Rasif Yang Namanya Raja Ardi Shiro Bihman Ini Mewarisi Kerajaan Dari Kakeknya Yaitu Kastasif Raja Arti Ardi Shiro Bihman Niki Al-Kantahu Ta'ala Fikul Bishafak Sama Allah Hatinya Dikasih Rasa Mesakne Rasa Belas Kasian Kepada Bani Israel Yang Telah Diancurkan Diberlakukan Semena Mena Dibunuh Ditawan Oleh Bukhtan Nasara Raja Ardi Shiro Bihman Niki Mesa'aken Akhirnya Farod Da'usaro Ahumulladina Akhirnya Dibantulah Oleh Raja Niki Tawanan Tawanan Yang Masih Tersisa Dari Bani Israel Yang Ada Pada Kekuasaan Buhtun Nasara Itu Dihancurkan Dikalahkan Kali Ardi Shiro Bihman Setelah Itu Sama Raja Ardi Shiro Bihman Tawanan Tawanan Dari Bani Israel Dikembalikan Lagi Kedaerahnya Bani Israel Yang Awal Tadi Akhirnya Berkembanglah Lagi Daerah Niku Jadi Daerah Yang Hidup Lagi Dan Pada Saat Niku Wamallaka'alayhim Daniel Pada Saat Niku Diserahkan oleh Sang Raja Bani Israel Niku Diserahkan Kepada Seorang Nabi Namanya Nabi Daniel Niki Versi Yang Ada Di Dalam Nopon Niku Yang Ada Di Dalam Tafsirnya Imam Al-Alusi Tapi Kalau Versinya Nopon Al-Qurtubi Tafsirnya Imam Al-Qurtubi Samikali Tafsirnya Imam Jalalen Jadi Yang Dikalahkan Itu Yang Dibunuh Itu Bukan Buktan Nasara Tapi Raja Jalut Summarodadena Niki Al-Qurtubi Summarodadena Lakumul Karota Alayhim Ayid Daulah War Rajah Wadhalika Lama Tub Tum At Tum Berkawis Toba Toba Di Bagaimana Caranya Yaitu Bahwa Raja Jalut Berhasil Dikalahkan Nabi Dawud Alayhis Salam Akhirnya Akhirnya Hidup Lagi Da'airah Bani Israel Dan Berkembang Lagi Masyarakat Bani Israel Selanjutnya Tenggene Ayat Selajingi Pun Niki Kulau Tasek Tetap Versi Tafsir Jalalen Berarti Yang Senada Dengan Tafsir Imam Al-Qurtubi Bahwa Jalut Dikalahkan Nabi Dawud Alayhis Tafsir 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 Kalau Kalian Melakukan Keburukan Kalian Melakukan Kemaksiatan Pada Dasarnya Kemaksiatan Itu Akan Kembali Kepada Kalian Sendiri Akan Kembali Kepada Kalian Sendiri Mantun Setelah Dawud Melanjutkan Keburukannya Bani Israel Kan pun Menang Pun Balik Setelah Jalut Dikalahkan Kembali Menguasai Daerahnya Masyarakatnya Berkembang Lagi Membuat Kerusahaan Lagi Sebelumnya Itu Sudah Membuat Kerusahaan Dengan Membunuh Nabi Zakaria Alayhis Saikin Gawai Kerusahaan Maneh Ayat Ayat Ketika Mereka Mengulangi Kesalahan Lagi Ketika Saatnya Datang Janjinya Allah Kan Memang Sampun Dicap Bawa Mereka Gak Kapok Melakoni Kejahatan Melakukan Kejahatan Dihancurkan Sama Allah Tobat Toat Di balik Meneh Karugusti Allah Kemakmuran Daerahnya Dikembalikan Lagi Nah kok Melakoni Meneh Mereka Mereka Di saat Kalian Melakukan Keburukan Lagi Maka Allah Mengirimkan Pasukan Lagi Untuk Menghancurkan Kalian Sama Seperti Yang Ditakdirkan Oleh Allah Yang Dilakukan Oleh Allah Di awal Mula Kalian Melakukan Kerusahaan Masjid Kalian Dihancurkan Kembali Baital Maktis Akhirnya Mari Dibangun Dirusa Meneh Taruh Musuhnya Musuhnya Bani Israel Nah Ini Makin Yang Ditafsirnya Imam Al-Qurtubi Berarti Versi Yang Sama Dengan Yang Ada Ditafsir Jalalen Fu Fahidha Jawa Wadudul Akhirat Min Ifsadikum Wadhalikum Annahum Kotalu Fil Merratis Saniyati Yahya Ibni Zakariya Alayhima Salam Kotalahu Malikun Min Bani Israel Yukalulah Lakhid Kolahu Al-Qudbi Wakala At-Tobari Ismuhu Hirdus Dhakraw dipundawakan kalian tafsir kalian Imam Al-Qurdu bahwa mereka setelah dikembalikan makmur lagi oleh Allah melakukan kerusahaan yang kedua kali bagaimana apa kerusahaan yang dilakukan oleh mereka yang pertama ingin mereka membuat kejahatan membuat kerusahaan dengan membunuh Nabi Zakaria yang dibunuh adalah Nabi Yahya Ibn Zakaria Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria dalam tafsirnya Imam dalam tafsirnya Imam Ar-Rozin dipundawakan bahwa Nabi Zakaria membunuh 70 Nabi makanya kemarin kalau matur bahwa Bani Israel kondang dalam sejarah adalah umat yang senang mati Nabi akhirnya bagaimana karena mereka melakukan kerusahaan yang kedua ya maka sesuai dengan janji mereka mendapatkan balasan lagi dari Allah mendapatkan adab lagi dari Allah bagaimana kronologi kejadian kematian Nabi Yahya yang dilakukan oleh mereka Bani Israel ini dipundawakan kota lahu malikun min Bani Israel yu kolulahu lahid jadi yang membunuh Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria adalah seorang raja dari golongan Bani Israel yang namanya adalah lahid tapi kalau menurut Imam At-Tobari dalam tafsir At-Tobari jenengi duduk lahid rojone ismuhu hirdus namanya adalah hirdus ini kejelasan dari kitab tarehnya Imam At-Tobari yakna pocah Ramadhan ini ceritanya ngetan hamalahu ala kotrihi imratun ismuha azbil karena kala asuddi kala maliku Bani Israel yukrimu Yahya bin Zakaria wa yastashiruhu wa yastashiruhu fil amri fastasharahu al maliku ayyata zawwaja bintam raatin lahu fanahahu anha wa kala innaha la tahillu laka fahakotaj ummuha ala Yahya alaihissalam thumma albasa tibnataha thiaban humran riqakan watayyabadsha wa arsalatha ilal malik wa huwa ala syarabihi wa amaradha anta ta'arrodolahu wa in aradha abad hatta yu'tiyaha matas aluh fa'idha ajaba sa'alat ayyukta biroksi Yahya bin Zakaria fitostin min dahabin jadi ceritanya yang jenengi rojo lahid itu adalah salah seorang raja dari golongan Bani Israel lah raja lahid ini berhubungan baik atau sangat menghormati kepada Nabi Yahya bin Zakaria sampai Nabi Yahya bin Zakaria ini dijadikan penasehat kerajaan lah suatu saat fa'stasyaruhu almaliku ayyatazaw wajabim tamra'atin lahu suatu saat yang jenengi rojo lahid ini lah kok musawaroh nanggini Nabi Yahya minta pendapat orang namanya penasehat minta pendapat Nabi Yahya kulo kok seneng nanggini arek wedok anak bojoku yatazaw wajabimta bintam ro'atin lahu aku ntwe bojok tadi dia seneng nanggini anak tirini lahid ini gak ada gak ada garwo lah garwonya itu punya anak perempuan tapi anak tiri bukan anak kandungnya raja lahid lah raja lahid ini seneng nanggini anak tirini matur nanggini Nabi Yahya Nabi Yahya kulo kok seneng nanggini anak tiriku lo saya minta pendapatmu bagaimana kalau saya menikahi anakku anak tirini ibu ibu seono ibu ibu arep ngerabi anak tirini lo kali Nabi Yahya nge dilarang nanggini 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 lah kok akhirnya karena dilarang oleh Nabi Yahya ibu berarti ibu arep disenengi rojo berarti istrinya istrinya raja malah pegel ibu malah pegel jadi ketika sang raja lahid iku seneng nanggini anak tirini itu malah justru didukung sama istrinya sama ibunya anak tadi ketika Nabi Yahya niku melarang maka ibunya anak perempuan yang akan dinikahi atau ibunya anak tirinya raja lahid niku lani malah pegel faha kodat geting faha kodat umu ha ala Yahya alayhissalam summa albasat ibna tah siya ben humron akhirnya disiasati si anak perempuan yang menjadi anak tirinya raja lahir tadi dipacai sing wayu dipakaikan baju yang bagus siya ben humron baju yang merah yang tipis yang menggoda yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya terus konmoro wa arsalada ilal malek konoh moro nang raja gudon raja wa huwa ala syarobi pada saat itu raja masih dalam keadaan minum-minum pas mabuk-mabuk gampang wa amarod antata'ar rodolahu dan memang disengaja sama ibunya suruh menggoda tampakkan kecantikan mu gudon iku rojo wain aroda abad engkau lek rojo pengen pengen berhubungan sampeyan sampeyan tolaklah ojo gelem hatayuk diaham atas alhu ojo gelem sampai raja mau menuruti apa yang menjadi permintaanmu akhirnya tenang arek niki arek wedok niki menggoda sang raja di saat raja itu dalam keadaan boten stabil karena masih dalam keadaan minum-minum ketika raja niki terpancing sahwat dengan si perempuan niki ketika mau diajak melakukan hubungan akhirnya gak gelom sesuai karun nasihat yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan keinginan saya apa permintaanmu berhubungan 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 karena raja dalam keadaan tidak stabil penggal kepalanya taruh di wadah yang terbuat dari emas akhirnya di padu si tenang nabi yahyan diputus tenang lehernya ditaruh di wadah yang terbuat dari emas sirai nabi yahya yang sudah terputus yang sudah dimasukkan di wadah yang terbuat dari emas selama perjalanan sampai tengah depi rojo sampai tengah depi kepala yang sudah terputus itu terus ngendikan gak pernah berhenti apa yang diukapkan oleh nabi yahya padahal sudah terputus dari badannya kepalanya nabi yahya pun terputus panggah ngomong mawan latahil lulaka gak halal wakmu rojo gak halal kanggi siro gak halal ngotoh latahil lulaka latahil lulaka sampai semalam suntuk sirai ini sampai semalam suntuk sirai nabi yahya ngendikan terus latahil lulaka latahil lulaka sampai falam ma'asbaha idha damuhu yagli ketika sudah semalam masuk waktu pagi darah darah yang mengalir darah yang keluar dari kepalanya nabi yahya yang telah dipenggal tadi tiba-tiba darahnya mendidih umup akhirnya darah yang menetes menetes di tanah itu mendidih dan menjadikan tanahnya ikut mendidih jadi kabung kayak gunung meletus kabung lemah-lemah kabung mendidih dan tidak mau dipadamkan akhirnya bingung kabung bingung nabi akhirnya dengan kegugupannya itu kepala nabi yahya dibawa lari tidak menghancurkan gampangan jawa tidak menghancurkan kerajaan malah justru darahnya itu keluar semakin banyak menetes di seluruh seantir daerah sampai di batas perkotaan di batas madinah tambah mendidih tanahnya menjadi terbakar mati tambah kobung tambah gede tambah gede karena terkena darah yang mengalir dari kepalanya nabi yahya bin zakaria alaihissalam itulah kehancuran yang kedua bagi bani israel kehancuran yang kedua bagi bani israel ini salah satu riwayat kisah kematian nabi yahya alaihissalam yang dituturkan oleh imam al-qurtubi mengutip dawuh atau dari riwayat at-tobari dan juga dari riwayat as-sudi oleh kersom maus kiyambak tentang tafsir al-qurtubi banyak riwayat wadah riwayat seng riwayat saking ibnu asakir asak labi dan tasik kata malih tapi kalau saya cukup nikum mawan untuk yang kisah kematian dari nabi yahya inilah kerusahaan yang kedua yang dilakukan oleh bani israel akhirnya mereka hancur kembali dan negara mereka diserang maneh diserang maneh medjidnya dihancurkan sama seperti ketika mereka membuat kerusahaan yang pertama kali asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina lil kafirina hasyiro Allah ini akan memberikan belas kasihan kepada kalian kalau kalian mau tobat terus gak balik ini meleh tapi lewain uttum kalau kamu mengulangi lagi ya pasti akan diadab malih kaligus di Allah belum belum ancamanya jahannama lil kafirina hasyiro di ancamannya benzing akan dilepuhkan rokok jahannam inna wujudah daipun para ulama tafsir mungkin nambai keimanan Allah panjang hasyiro makatan mungkin manfaat al-fatihah terima kasih